Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu. Setiap melakukannya, pasti kita akan mencuci berasnya terlebih dahulu. Air cucian beras yang pertama kali atau di dalam bahasa Jawanya disebut dengan Banyuleri, menurut Nenek Moyang memiliki suatu kekuatan gaib semesta yang bisa menjadi perantara manusia untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Berikut ini, akan kita ulas mengenai beberapa manfaat atau khasiat air cucian beras dalam dunia supranatural Dimana pada urutan yang pertama, adalah memiliki kekuatan untuk membuka aura wajah yang tertutup Ketika aura wajah panjenengan tertutup, hal itu akan membuat wajah menjadi terlihat gelap Banyak pikiran, dan seolah-olah selalu terlihat susah tidak bahagia Aura wajah yang tertutup, memang tidak memiliki efek langsung yang dapat dirasakan oleh fisik Namun jika hal tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama, dampaknya akan sangat luar biasa secara emosional dan juga mental Memiliki aura wajah yang tertutup, akan membuat panjenengan menjadi orang yang selalu dijauhi oleh rezeki Sehingga apapun usaha dan pekerjaan yang panjenengan lakukan, akan berujung pada kegagalan, bahkan terkadang justru tombok atau rugi Bagi yang masih single, juga akan membuat jodoh menjadi menjauh Tidak peduli secantik atau seganteng apapun panjenengan, jika aura wajah sudah tertutup Maka kemungkinan besar akan tertutup pula jalan jodohnya Semua hal negatif ini bisa panjenengan singkirkan dengan menggunakan air cucian beras Caranya yaitu ambil air cucian beras yang pertama Campur dengan sejimpit bubuk kayu manis Kemudian oleskan ke seluruh wajah dan bilas setelah 15 menit Lakukan terutama pada waktu pagi hari Hasiat gaib air cucian beras, akan membuka aura wajah panjenengan yang tersumbat Sedangkan kayu manis akan membuat aura menjadi wangi dan memikat Khususnya untuk menarik jodoh dan juga rezeki Hasiat gaib air cucian beras dalam dunia spiritual urutan yang kedua Adalah sebagai sarana penglaris dagangan Jika panjenengan adalah seorang yang bekerja sebagai pedagang Maka air cucian beras yang pertama juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk penglaris dagangan Dan hal ini bukanlah suatu kemusrikan Karena di dalamnya justru akan melibatkan berbagai doa dan kepasrahan diri kepada Tuhan Pencipta Alam Keajaiban air beras selain bisa menetralkan energi negatif Tuhan Pencipta Alam juga memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai doa yang dibacakan kepadanya Secara ajaib, doa tersebut akan diserap dan dipancarkan kembali secara berlipat-lipat selama beberapa periode waktu tertentu Cara membuat penglaris dengan air cucian beras Adalah dengan menempatkan air cucian beras yang pertama kali pada sebuah ember atau baskom Kemudian bacakanlah doa untuk meminta rezeki sesuai dengan keyakinan panjenengan masing-masing Ingatlah bahwa semakin kuat niat dan keyakinan panjenengan Maka akan semakin besar pula efek yang akan ditimbulkan Kemudian dengan memakai tangan kanan Panjenengan bisa mencipratkan air beras yang sudah dibacakan doa tadi ke semua sudut warung Pintu depan, etalase, dan berbagai tempat lain kecuali di area WC atau kamar mandi Dan ritual ini dilakukan setiap kali panjenengan hendak membuka warung atau toko tersebut Hasiat air cucian beras dalam dunia spiritual urutan yang ketiga Adalah sebagai salah satu ikhtiar untuk mendapatkan keturunan Pada zaman dulu, ketika ada orang tua mendapati anaknya yang sudah menikah tidak kunjung diberikan momongan Mereka akan menyarankan untuk meminum air cucian beras yang pertama kali sebagai salah satu ikhtiar agar segera hamil Menurut ilmu medis, air cucian beras mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang sangat bermanfaat Dan bisa mendukung suatu program kehamilan Namun sayangnya, kondisi beras pada zaman dulu dan sekarang sangatlah jauh berbeda Tidak seperti zaman sekarang, beras pada zaman dulu masih sangatlah murni Artinya tidak terpapar oleh berbagai polusi dan obat-obatan pembas mie hama Sehingga masih sangat aman untuk diminum air cuciannya Akan tetapi, jika panjenengan memang benar-benar ingin melakukan ikhtiar ini Maka pilihlah beras dari jenis beras organik Beras ini memang cenderung lebih mahal Namun juga akan lebih aman jika diminum air cuciannya Gunakanlah air matang agar panjenengan terhindar dari sakit pencernaan Dan jangan lupa untuk berdoa kepada yang maha kuasa agar ikhtiar tersebut bisa membuahkan hasil Kegunaan air cucian beras dalam dunia spiritual urutan yang keempat Adalah sebagai penarik keberuntungan dan peluntur energi negatif Untuk mendapatkan manfaat yang demikian Maka mandilah dengan air yang sudah dicampur dengan air cucian beras Caranya adalah panjenengan bisa merendam satu cangkir beras dalam segayung air Diamkan selama setengah jam Lalu saring dan ambil airnya Campurkan air beras tersebut dengan seember air untuk mandi Basahilah seluruh tubuh termasuk rambut juga kepala Dan terakhir, keringkan badan panjenengan tanpa dibilas sebelumnya Mandi air cucian beras Paling baik dilakukan pada saat subuh atau pagi hari Karena pada waktu itu adalah waktu di mana rezeki alam semesta sedang tinggi-tingginya Dan jika ritual ini sering dilakukan Maka selain akan mendatangkan keberuntungan Juga akan meleburkan energi-energi negatif yang ada pada tubuh panjenengan Hasiat air cucian beras dalam dunia supranatural yang kelima Adalah sebagai pagaran gaib suatu rumah ataupun warung Sesuaikanlah jumlah beras dan air dengan luas bangunan yang akan dipagari Jika tempatnya memang agak luas Maka sebaiknya perbanyak jumlah beras dan airnya Hal itu agar pagar gaib yang diciptakan Bisa memiliki kekuatan yang maksimal Air cucian beras untuk pagaran gaib Akan lebih dahsyat energinya jika panjenengan campur dengan garam grosok Atau bisa juga dengan daun kelor maupun daun bidara yang sudah dihaluskan Hal tersebut akan menciptakan pagar gaib yang berlapis-lapis Sehingga tidak akan mudah ditembus oleh energi negatif Ramuan tersebut Panjenengan tuang di depan toko atau rumah dengan gerakan seperti orang yang sedang membuat batas pagar Kemudian sisanya Panjenengan cipratkan atau semprotkan pada sudut-sudut di dalam rumah Meskipun ramuan tersebut sudah memiliki kekuatan alami dari semesta Tetap akan lebih baik jika dilambari dengan suatu doa dan niatan Oleh sebab itu Memohonlah kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing Agar dengan perantara ramuan tersebut Rumah atau toko panjenengan akan selamat dari gangguan-gangguan metafisika Karena kelima ritual tersebut memakai energi alami dari semesta Maka khasiatnya tidak akan bisa dirasakan secara instan Namun, harus dilakukan secara rutin dan penuh dengan kesabaran Selain itu, ritual ini juga tidak akan berguna jika dilakukan oleh kaum perempuan yang sedang datang bulan Demikianlah tadi video mengenai 5 khasiat gaib air cucian beras dalam dunia supranatural Semoga, bisa menjadi wawasan baru dan membawa manfaat bagi panjenengan semuanya Seperti biasa sebagai penutup Admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa sehat Selamat, dan banyak rezekinya Amin Terima kasih telah menonton!